Kota polisi diserang oleh terduga teroris di Mapolda Riau, seorang terduga teroris tertembak dalam peristiwa itu. Menurut Karo Penmas Divisi Humas Polri Brikjen Pol M. Iqbal, satu yang diduga teroris tertembak, polisi saat ini masih melakukan penanganan lokasi. Markas Polda Riau tiba-tiba diserang sejumlah terduga teroris yang mengendarai sebuah mobil avanza berwarna putih, langsung menabrak pagar Mapolda Riau. Berita ini kami dapatkan menjelang pukul 9 pagi tadi, dan saat ini suasana Mapolda Riau masih tegang, jalan atau ruas jalan di depan Mapolda Riau juga masih diserilkan. Informasi dari Karo Penmas Polri Brikjen M. Iqbal, tadi satu teroris yang terus melakukan penyerangan kepada polisi yang diduga teroris telah tewas dilumpuhkan. Mereka menggunakan senjata tajam, saksi di sekitar lapangan juga menyebut ada suara tembakan. Mereka melakukan penyerangan dan pengejaran kepada para polisi yang saat itu atau pagi tadi tengah berjaga di Mapolda Riau. Terima kasih telah menonton! Kami masih akan terus menghubungi narasumber kami di lapangan, namun pemirsa di rumah, informasi yang kami dapatkan kejadian pagi tadi berlangsung sangat cepat, tiba-tiba tiga orang di dalam mobil Avanza putih turun setelah menabrakan mobil tersebut di pagar besi Mapolda Riau, mereka mengenakan topeng, membawa senjata tajam, bahkan ada yang melihat atau mendengar tembakan yang diduga dilakukan oleh para terduga teroris ini, mereka langsung mengejar para polisi yang berjaga di Mapolda Riau dan langsung membacok anggota polisi yang ada di dekat lokasi kejadian. Polisi langsung melumpuhkan para pelaku dengan timah panas dan satu korban yang diduga teroris tewas.